Taman Nasional Bunaken tak lepas dari keindahan Pulau Bunaken. Pulau yang menjadi tujuan utama wisatawan saat berkunjung ke Taman Nasional ini. Pulau Bunaken sudah dilengkapi dengan fasilitas dan atraksi wisata. Peragam jenis penginapan ada di sini mulai dari resort hingga homestay. Seperti inilah ramainya Pantai Liang. Biasanya wisatawan datang ke sini untuk beristirahat setelah menyelam dan juga startling. Ibu, gantungan kuncinya harganya berapa Ibu? Kalau yang kayak gini, ini gantungan kunci, ini Rp10.000 ini. Kalau ini tempelan pulkas. Tempelan pulkas itu berapa? Dia Rp20.000. Ini yang batu, ini karut. Yang mana ya? Berada di Pulau Bunaken, saya tertarik untuk mencoba transportasi publiknya. Pak, anterin kesana ya, Pak. Bapak. Mana naiknya? Ini, naiknya dari sini. Iya, terima kasih, Kakak. Ini lagi mau kemana, Kak? Ya, Alban. Alban? Iya. Habis dari mana? Dari Dunado. Kalau naik ini, ini namanya apa? Bajay. Bajay. Tapi kalau di Bunaken, Bajaynya beda. Bajay berapa harganya kalau Kak Alban? Rp20.000 lah. Rp20.000 ya? Berapa lama kesana sih? Tengah jam lah. Tengah jam? Enak ya naiknya. Andem. Sambil menikmati Pulau Bunaken. Ini adalah hutan bakau tawara. Hutan bakau tawara menjadi spot sempurna untuk menikmati lebatnya hutan mangrove. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Faryana, Kepala Balai Taman Nasional Bunaken. Ibu Faryana, Taman Nasional Bunaken ini kan sudah sangat terkenal ya di kalangan wisatawan. Seberapa banyak sih wisatawan yang datang ke Taman Nasional Bunaken? Sampai dari saat ini pulang menikmati ada 12 ribu ya, yang berkunjung di Taman Nasional Bunaken. Sebagai dampak atau imbas positif adanya visit not selawesi, di mana tujuan utamanya adalah Sampai Nasional Bunaken. Kami berupaya mengembangkan destinasi baru selain yang ada di Pulau Bunaken, khususnya Pantelian. Ada spot-spot baru yang harus dikunjungi oleh wisatawan, supaya tidak menumpuk di Pantelian yang terdekat dengan Pulau Bunaken, atau Pantelian adalah Mangrove Trail Tawara. Seperti tempat kita di sini ya. Wisatawan yang tidak bisa snorkeling atau diving, ditawarkan untuk berwisata edukasi dengan obyek mangrove. Jadi kalau wisatawan datang ke Bunaken, bukan hanya ke Pulau Bunaken yang saja? Yang identik dengan Kota Manado tidak, tapi ada kabupaten lain yang jadi bagian dari... Masih banyak surga-surga tersembunyi di Taman Nasional Bunaken ini. Taman Nasional Bunaken, keindahan alam bawah lautnya telah mendunia. Namun ternyata, selain memiliki surga bawah laut, masih ada surga lainnya yang patut dikunjungi di Taman Nasional ini. So beautiful. I will be back again. Jadi? Ayo ketahuan Nasional Bunaken! Metro TV, knowledge to elevate.